gua ga melihat sesuatu dari harta kreatifox harta ga dibawa mati gitu maksud gua cari apasih kalian dalam islam ria tudah boleh mashallah sekarang gua pantau mau buat tunjukin saldo RTM gua anjirit astaga kok panik saldo RTM privacy bro ga ya itu gua sama tololnya kaya abis di tiktok yang bikin challenge ganteng review saldonya dong ganteng RTM gua abis keblokir anjir tapi gua abis dicopet beneran gua ga bohong td gue hahahaha lu tuh anjing tau ga? jadi ketau antar duit gue gua takut nyokap bokap gua nonton gua selalu acting kaya gua ga punya duit biar gua dapet duit dari mereka tapi gapapa kan gua nanti dibilang ria lagi mashallah ria diharamkan dalam muslim dalam islam ria tudah boleh mashallah tapi nanti ditau orang nanti ada orang yang mau minjung ya aduh gawat nih folks gawat gawat aduhhhh tinggal berapa nih? 25 ribu kayanya nih udah siap? ini tunjukin ya nih kemana nih? eehh gua harus aja gua harus aja kesini kesini saking ga adanya suruh registrasi ulang wah itu berapa sih? nominalnya? nominalnya? detail apa ga nih? 19.842.000 900.000 1.200.000 ga banyak lagi gua ga sekaya itu guys 141.000 42,9 1.11.000 12.453.000 76.219.851.71 rupiah 10.219.515.24 ih angkanya cantik nih 0 halo om transferin dong hehehe bang seketauan miskinnya dong gua anjing gaya elit ekonomi sulit yoo ii gua dengan bangga 45 rupiah sesedikit ini iya semiskin itu saya lupa gua gua ga melihat sesuatu dari harta creative fox tolong yang penting amal ibadah kalo gua mah harta ga dibawa mati gitu maksud gua cari apasih kalian ih cari adsense nah iyaa hahaha ketawa lu karna ini berakhir bulan ini sisa uang jajian gua berarti 22.000 belom gajian shy ah harusnya ininya pas abis gajian hehehe 67.000 39.000 ini saya harus bertahan beberapa hari kedepan alhamdulillah masih bisa eh 275 perak hahahaha eh kok tinggal segitu gimana namanya pengeluaran gimana kita ga bisa cegah kayak bener-bener ga pernah kesisa kalo mau ditanya boros banget baanget ternyata gua abis beli apa ya tekan gua juga lupa gua abis beli apaan gua beliin cowok gua casing terus kemarin gua yang kaya sosokan aja kayak gua makan di cafe ini gua boleh nge share qr juga ga? siapa tuh ada yang mau donasi gitu kan pah ma tolong diliat kondisiannya seperti ini tolong ya pah ma ga tau si yu gua biasanya tabungannya di case benernya bukan di atm karna gua orangnya cash banget gua ga percaya embanking gua takut kaya disadap gitu loh hp gue karna lu tidak bisa menunjukkan saldo di atm lu maka gua tantang lu untuk tunjukin berapa isi dompet lu ini gua unboxing nih unboxing mari kita coba kebeneran ada sejuta ya hahahaha biar keren aja ada dolar singapur udah pokoknya paling keren dolar singapur aja wah ada nih 20 ribu jan kosong kosong ya jatuh hahahaha height 2 1 2 3 2 ya 3 2 2 3 3 3 4 doa doa lagi dititipinnya segitu dulu sisanya masih dituhan ini kira kira bakal lo pake buat apa nih? ya paling itulah buat ngerokok lagi, buat bensin lagi yaudah gitu aja buat rokok kopi makan ga ga? wah itu mah makan di rumah makan pasti, ya jalan jalan dikit lah tuh buat jajan sih marin gua buat jalan sama cewek gua mau pacaran tuh si kalo ada duit cepe mungkin tuh gue bisa tuh kayak mikir ah cepe nih gue bikin beliinnya 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 kalo 9 ribu bagaimana? party kali ya 9 ribu bisa nih 9 ribu duit gue 9 ribu duit gue 9 ribu duit gue jangan salah nih 9 ribu bisa buat party buat main lah kan ini emang udah gue jatah untuk gue have fun lah gitu istilahnya buat sehari-harian lagi sih gue belum tau nabung juga buat apa kalo beli sesuatu juga harus yang emang gue butuh gak kayak asal beli cuma gue emang lagi hemat kan karena ada cita-cita gue yang mau gue tunjuin spill dikit kayak ganti hape mungkin sampe akhir bulan nih pindahkan tiket satu lupa iya karena tabungan gue gak disini soalnya saldo di ATM itu gak banyak ya jangan banyak-banyak nanti kita boros that's why gue kalo misalkan keep uang sejuta dua juta aja di ATM sisanya lebih baik gue taro ke tempat yang memang untuk saving yang untuk masa depan gitu kan masalahnya sekarang sering kerjadian sebenernya penghasilan kita tuh gak dikit nih ya tapi komplain aja nih ah penghasil gudut gue gak ada gue gini ini ini padahal gue aja yang boros kagak bisa nabung gitu susah emang buat nabung tuh jadi nanti kalo ada pemasukan lagi baru disisiin lagi buat uang jajan buat tabungan gimana pun juga kayak harus punya simpenan buat kalo ada something happen jadi kayak gue masih ada pegangan anggap kan gue keren ya gokil bro iya kan bro iya kan bro iya kan bro iya kan bro